Pemerintah sedang mengkaji skenario jangka panjang untuk menjegah kebakaran lahan. Nantinya semua elemen masyarakat tidak terkecuali perusahaan akan terlibat langsung dalam penjegahan kebakaran lahan. LSM Save Our Borneo menilai pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sangat lambat menanggulangi kebakaran lahan dan hutan gambut. Akibatnya kebakaran hutan dan lahan saat ini sulit dipadamkan. Akibat kabut asap di Pekanbaru, Riau, kegiatan belajar mengajar di sekolah diliburkan. Beberapa murid memilih mencari tempat belajar yang bebas dari kabut asap. Kasus pencurian mobil di sebuah apartemen di Jakarta Utara diduga melibatkan seorang pesulap dan dua teman wanitanya. Informasi selengkapnya akan disampaikan Aulia Pane dari Mapolres, Jakarta Utara. Aulia, apakah bagaimana sebetulnya perkembangan kasus ini? Apakah polisi sudah menetapkan tersangka dan juga peran masing-masing dalam kasus ini? Penggerbakan arena judi sabung ayam di Polewali Mandar, Sulawesi Barat diwarnai ketegangan. Polisi berkali-kali mengeluarkan tembakan peringatan dan seorang pelaku judi menangis saat tertangkap.